Kebakaran TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sudah 6 hari belum bisa dipadamkan, bahkan, titik panas api sudah menyebar luas hingga 12 hektare TPA Sarimukti, sulitnya pemadaman api dalam kebakaran ini akibat banyak faktor. Sehingga petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan dari wilayah Bandung Raya belum berhasil memadamkan api yang muncul di semua zona, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Regional, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Arief Perdana, mengatakan, faktor yang menyebabkan api sulit dipadamkan karena masih ada lapisan gas metan, area yang terbakar meluas, dan mobil damkar minim, lapisan gas metan di lahan 12 hektare yang terbakar ini memang masih ada di bawahnya. Hal itu membuat api sulit dipadamkan, kata dia, menurutnya, jika melihat kepulan asap berwarna putih dan hitam, artinya, masih ada bara di bawah tumpukan sampah dan ada lapisan gas metan, sehingga lapisan gas metannya tidak terlalu tebal tapi mengeluarkan asap putih. Kalau bagian permukaan yang terbakarnya plastik, jadi keluar asap hitam, kata Arief. Dengan kondisi itu, kata dia, api masih sulit dipadamkan. Terlebih, mobil damkar yang diturunkan juga hanya 7 unit, idealnya harus ada 20 unit yang harus diterjunkan untuk memadamkan api yang terus menyala, Arief mengatakan, dengan minimnya mobil damkar, proses pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti hingga kini masih belum efektif. Sehingga agar api cepat padam perlu dilakukan penanganan secara vertikal dengan cara menerjunkan helikopter waterbombing. Sementara ini masih asap yang dikhawatirkan, kalau api masih bisa lokalisir di lokasi, kemungkinan tidak akan merembet ke tempat lain. Kalau untuk asap kami sudah menerima keluhan, kesehatan, dari masyarakat, ucapnya, dengan adanya keluhan gangguan kesehatan pihaknya sudah melakukan penanganan dengan mendirikan posko kesehatan di kantor desa Sarimukti dan membagikan masker dan oksigen bagi masyarakat yang terdampak. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan keluhan kesehatan akibat kepulan asap silakan datang ke kantor desa karena sampai saat ini dampaknya masih ada, ujar Arief. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!